Intro Shalom saudara Kembali bersama Magdalene Kawoco Hari ini saya ingin mengajarkan kepada saudara mengenai Urapan ganda Ini seringkali saya memikirkan bagaimana Pertanyaan-pertanyaan orang-orang mengenai urapan ganda Tentunya kita semua menginginkan urapan ganda Dari apa yang kita miliki sekarang ya Untuk apa bukan untuk diri sendiri tetapi untuk melayani Kehendak Bapak di sorga Orang-orang suka bercanda kah mereka dekatin saya Atau serius kah mereka berkata Saya mau duduk-duduk deh dekat-dekat dengan Magdalene deh Supaya saya dapat urapannya Lalu ada yang berkata Tolong-tolong tangannya ditumpangkan Tangan saya ditumpangkan ke atas kepalanya Urapin, urapin, urapin gitu Memang itu Alkitab ya saudara ya Minta urapan hamba Tuhan juga Lalu ada lagi yang berkata Wah saya terima bajunya Karena dengan ini ada urapannya Saya terima urapan ganda Lalu ada orang berkata Saya mau pelayanan Tolong doakan Saya terima urapan Magdalene dua kali lipat Ya itu akan bisa ditegukan dengan berjalannya waktu Saya tidak berkata bahwa Ini karena kejadiannya dengan saya Dan itu terjadi di mana-mana pun Orang menginginkan urapan ganda ini Lalu saya mulai memikirkan Keaksahan dari penerapan urapan ganda ini Saya mikirkan bagaimana Saul Dia menerima urapan dadakan saudara Waktu bangsa Israel menginginkan seorang raja Tuhan mau tidak mau langsung angkat Saul Yang kenampakannya dari posturnya lebih tinggi Sebahu ke atas dari semua orang Israel lainnya Kemudian dia ganteng sekali Langsung Tuhan urapin dia dadakan Waktu dia berpaling tiba-tiba hatinya dia dibuat baru Waktu dia terima urapan minyak dari Nabi Samuel Dia mulai mendapatkan urapan raja Bahkan dia mendapatkan urapan kenabian Sampai mereka bertanya-tanya Benarkah Saul ini Nabi? Karena dia bernubuat diantara para nabi-nabi Tetapi saat Saul menerima urapan dadakan yang seperti itu Rupanya tanpa dia sendiri mempersiapkan diri Rupanya urapan itu bisa terbuang Atau dibuang dengan sia-sia Dia tidak menghargai urapan itu Dan akhirnya urapan itu tidak bisa ada padanya Bahkan roh Tuhan pergi daripadanya Padahal dia ditetapkan Tuhan untuk menjadi The commander of the Lord's army Bangsa Israel itu disebut sebagai The Lord's army Pasukannya Tuhan Dan dia diangkat menjadi komandan langsung Tetapi gagal Sayang sekali Dan urapan itu akhirnya jatuh kepada Daud Diurapi dengan minyak yang sama Dari tabung yang sama Oleh seorang nabi yang sama Tetapi persiapan Daud luar biasa Rupanya saya berpikir bahwa Untuk mendapatkan urapan dan bekerja bergerak melayani dengan urapan Dibutuhkan persiapan dari dirinya sendiri Akhirnya saya mendapatkan kesimpulan bahwa Urapan ini jikalau dia diterima dadakan saja Atau ditransfer minta Ditransfer begitu saja Rupanya Dampaknya tidak kekal Sayang sekali bahwa Dengan urapan yang sama Dengan tabung yang sama Dengan minyak yang sama Hasilnya berbeda Musa Musa ini Dia kewalahan Waktu dia kewalahan Dia ngomong sama Tuhan Tuhan aku gak bisa ngatur orang sebanyak ini Akhirnya Tuhan berkata Oke oke Aku ambil Urapan yang ada padamu Aku berikan kepada 70 tua-tua Israel Tapi Mana Mana hasilnya Apakah ada yang nampak dari mereka Kecuali Yosua Yosua tidak meminta urapan ganda Yosua tidak minta dispesialkan Tetapi dia duduk bersama dengan tuanya melayani Dia tidak pernah memikirkan bahwa dia akan menghentikan tuanya Dia menantikan di bawah kaki gunung Waktu Musa naik ke gunung 46 hari plus 40 lagi Masa sih Yosua makan-makan di bawah Masa sih naik ke gunung, ke kaki gunung Masa sih bawa camilan Bawa untuk Kalau misalnya camilan pun Masa bisa bertahan selama 46 hari Karena Musa 6 hari dia menanti di kaki gunung Naik di gunung Tetapi tidak sampai di atas gunung Baru hari ke enam Tuhan panggil dia naik Dan 40 hari bersama Tuhan Masa sih Yosua disitu piknik, camping Bawa makanan Bawa api dan sebagainya Saya yakin dia juga berpuasa Rupanya urapannya jatuh kepada seseorang yang sungguh-sungguh mau belajar Di kaki Amat Tuhan yang besar Melayani disana tanpa menginginkan apapun Lalu saya melihat lagi contoh Mengenai Elisa Ini yang sangat tepat sekali di Alkitab Contoh di mana Dia berkata Aku mau urapan ganda Katanya Akhirnya Elia berkata Well kalau kamu Melihat aku diangkat Kamu akan memperolehnya Tetapi permintaanmu sukar Kata-kata Nabi Elia Kenapa sukar Karena Elia sendiri tidak bisa memberikan kepadanya Urapan ganda itu datangnya dari Tuhan sendiri Jadi Elia berkata begitu Dan akhirnya betul Kalau saudara membaca Mujisat yang dilakukan Elisa Dua kali lipat dari mujisat yang dilakukan Nabi Elia Tapi siapa yang lebih terkenal Saudara Mujisat boleh lebih banyak Tetapi Nama Elisa tidak sebegitu terkenal Dibanding dengan Nabi Elia Saya memikirkan hal ini Dan bertanya-tanya Ternyata urapan ganda Tidak menjamin seseorang Untuk dia menjadi besar Atau seperti yang diinginkannya Dia ingin menjadi besar Atau apapun ya Apa Motivasi di balik permintaan itu Tetapi rupanya Justru orang-orang seperti Musa Seperti Elia Mereka tidak pernah meminta urapan ganda Itu mengherankan sekali bagi saya Lalu Contoh lainnya yaitu Timotius Timotius ini mendapatkan penumpangan tangan Bahkan Paulus berkata sekarang Jangan lupakan itu karunia yang telah kuberikan lewat penumpangan tangan Mendapatkan urapan dari Paulus Tapi nyatanya Timotius juga namanya tidak seperti Paulus Jadi The bottom line is You don't need to ask for urapan ganda Saudara tidak perlu minta urapan ganda sebelum belajar mempersiapkan diri untuk mengerjakan tanggung jawab Yang sanggup untuk menampung urapan tersebut Persiapkan diri saudara untuk menampung urapan tersebut Sebab jikalau saudara tidak siap menampung urapan ganda Bagaimana saudara bisa bergerak dalam kuasa Tuhan tidak akan memberikan urapan ganda kepada kita-kita Jikalau kita tidak mempersiapkan diri Urapan itu membutuhkan tanggung jawab yang besar Urapan yang lebih besar membutuhkan tanggung jawab yang besar Jadi Poinnya adalah saat saudara menginginkan urapan Saudara bertanggung jawablah dengan hal-hal di sekitar saudara Jikalau dalam hal kecil saudara sedang persiapkannya Maka Tuhan menambahkan lagi urapannya Menambahkan lagi karunianya Untuk diberikan kepada saudara Untuk melayani dengan urapan yang dasyat Nah saudara Apakah saudara tahu urapan apa yang saudara minta Apakah saudara tahu tanggung jawab yang akan saudara pikul Sebesar apa tanggung jawab yang saudara pikul Sebab justru jikalau tidak malah urapan itu mencelakakan kita Well saudara ada contoh Di dalam kisah Rasul 8 ayat 18-22 Ini Saya kasih judul Simon sok penting mau terima urapan Ketika Simon melihat bahwa pemberian roh kudus terjadi oleh karena Rasul-rasul itu menumpangkan tangan Ia menawarkan uang kepada mereka Serta berkata berikanlah juga kepada ku kuasa itu Supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seorang Ia boleh menerima roh kudus Tetapi Petrus berkata kepadanya Binas salah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau Karena kau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini Sebab Ini dia kuncinya Hatimu tidak lurus di hadapan Tuhan Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini Dan berdoa lah kepada Tuhan Supaya ia mengampuni niat hatimu ini Saat seseorang mengingini urapan Dan kuasa itu Untuk sok-sokan Disini ada kuncinya Kenapa orang itu pengen urapan ganda Hatinya tidak lurus di hadapan Allah Itu sebabnya saat saudara tahu bahwa saudara sudah siap Maka saudara gak perlu minta urapan ternyata Disini saya mempelajari ternyata saat hati kita sudah siap menerima kuasa Tuhan yang luar biasa Justru kita ini Gentar Kita gak bisa melakukannya sendiri Kita serahkan kepada Tuhan Tuhan sendiri yang Yang mempersiapkan dan membawa kita Dan mengurapi kita untuk pekerjaan-pekerjaannya yang besar Banyak hamba Tuhan jatuh karena mereka gak tahan dengan urapan Coba bayangkan Saudara misalnya mendapatkan urapan nih Sekali saudara Tebas seseorang Tiba-tiba kankernya copot Tumornya copot Matanya keluar Maksudnya matanya gak ada mata Tiba-tiba keluar mata Wah saudara diurapi dengan urapan yang luar biasa seperti itu Saudara dipanggil kemana-mana Panggil Di istana Saudara Doain orang semua sembuh Kaki panjang langsung keluar Maksudnya gak ada kakinya langsung keluar lagi Kaki panjang sebelah Pendek sebelah yang pendek dipanjangin Orang pingin tinggi Dibilang langsung tinggi Kalau saudara mendapatkan urapan seperti itu Oh my goodness Saudara akan diwawancarai di mana-mana Dan kemudian saudara lelah Karena saudara dipanggil di mana-mana Saudara terima itu senang sekali Tetapi saudara gak akan punya waktu untuk yang lain Yang lain Coba minta saudara disana Saudara bilang Enggak deh karena saya ini Mereka jadi ngamuk kepada saudara Saudara mulai berpikir Saudara mau dipanggil oleh badan CIA Tetapi saudara gak mau dipanggil oleh badan-badan yang lain Pemerintahan-pemerintahan kecil Maka saudara nama saudara akan dikucilkan Dan nama saudara akan masuk ke berita di mana-mana Dan saudara akan dikata-katain Siap gak saudara? Kalau saudara belum siap hati Maka itu akan mencelakakan Itu sebabnya siapkan hati saudara untuk terima urapan yang Tuhan sendiri paling tahu Saudara nerima seberapa Tetapi bagaimanapun juga saudara Perhatikan Tuhan menginginkan Saudara juga rindu menerima urapan dan kuasa itu Tuhan mau memakai bejana-bejana yang kosong Yang siap Yang dipersiapkan Dan diperlengkapi Dengan pekerjaan-pekerjaan yang Nampak simpel Mungkin di sekitar saudara Tetapi saat saudara melakukannya Menggandakan Tuhan akan menambah-nambahkan Saatnya tepat Maka Tuhan akan berikan urapan yang luar biasa itu Saya mendapatkan urapan secara bertahap Awalnya saya tidak mengerti bagaimana bergerak dalam urapan Lama-lama saya diperkuat Dan diperkuat Ditambahkan orang-orang datang kepada saya Di dalam pelayanan Saya mulai mendoakan Dan saya mulai bergerak di dalam urapan Di dalam kuasa Di dalam kasih Di dalam iman Semuanya bergerak bersama-sama Saat saya mempelajari hati Tuhan Dan saat Tuhan membawa jiwa-jiwa itu Saya mulai siap Untuk melayani mereka Dengan kapasitas yang ditambah-tambahkan Saya tidak pernah minta urapan-urapan yang lain Saudara Karena Saya mempersiapkan diri saya Dengan keunikan yang Tuhan berikan kepada saya Dan saya bersyukur untuk itu Walaupun dulu awalnya Waktu Tuhan pertemukan saya Dengan bukunya Catherine Kuhlman Saya rindu dipakai dengan kuasa seperti dia Tetapi Wah mikir-mikir saya berdiri Di hadapan jutaan jiwa Ah gimana ya Lama-lama akhirnya saya bilang Tuhan saya unik Saya mau jadi pioneer Di bidang Yang Tuhan Tetapkan bagi saya Sebelum dunia dijadikan Ya karena Di dalam Efesus 2 ayat 10 Di sana dikatakan bahwa Kita ini Buatan Allah Diciptakan dalam Krisus Yesus Untuk melakukan Pekerjaan baik Yang dia sudah secara spesifik Dipersiapkan Bahkan sebelum dunia dijadikan Jadi ada pekerjaan Buat saudara yang sangat spesifik Yang hanya saudara saja Yang dapat melakukannya itu Sebabnya saudara Persiapkan diri saudara Pertanyaannya sekarang Satu Apakah saudara orang yang suka makanan keras Masih tersinggung dengan teguran dan kritik Apakah saudara tetap mengasihi Mendoakan orang-orang yang menganiaya saudara Mengkritik saudara Kedua Apakah hati saudara lurus Apakah saudara tulus atau murni Ketiga Apakah saudara mencintai Tuhan dan hadiratnya Dan tidak mencintai diri sendiri Karena firman Tuhan mengatakan dalam Ibrani 5 ayat 14 Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih Untuk membedakan yang baik daripada yang jahat Saudara latihan panca indera rohanis Saudara Sukailah makanan keras Jangan makanan yang ringan-ringan Saudara Ini sulit Ini sulit Saudara Lakukan yang sulit bagi saudara Pilihlah jalan yang sempit Saudara mulai cari Hadirat Tuhan Itu dia saudara hari ini yang ingin saya sharingkan kepada saudara Saya pikir gak perlu minta urapan ganda Tetapi saudara mempersiapkan diri dahulu Untuk menerima urapan ganda itu Maka Tuhan yang tahu kapasitas dari tanggung jawab pekerjaan Dan apa yang saudara rindukan itu nantinya akan diberikan kepada saudara Dan ketulusan hati akan menyertai Karena ini bukan untuk kita sok-sokan Tetapi saat saudara bertanggung jawab dengan sungguh-sungguh Maka ini akan menyertai saudara sampai kepada kekekalan Daud yang menerima urapan yang luar biasa dengan persiapan dan tanggung jawab yang luar biasa Dia di dalam kekekalan menjadi The commander of the lord's army sampai kekal Orang-orang tebusan army of God Yang nantinya ada di Yerusalem baru Di dunia dan sorga Yang nantinya diberikan kepada kita Bagi dia untuk memerintah dia Diberikan berlipat kali ganda Di dalam Yehezkel Dikatakan bahwa dia akan menjadi Gembala dari umatku Israel Dan aku menjadi rajanya Kata firman Tuhan bukan keluar biasa Apa yang saudara gandakan di sini Akan dilipat gandakan di sorga Di dunia saat seseorang berkata Tuhan satu mina yang Tuhan berikan Sudah aku gandakan menjadi sepuluh mina Sepuluh mina Tuhan berkata Aku mempercayakan kepadamu sepuluh kota Sebabnya saudara gandakan apa yang ada Di tangan saudara saat ini Terus saudara bekerja dan tanjap saudara Maka Tuhan akan memberikan kuasa Dan urapan yang luar biasa Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.